Intro Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja merupakan satuan kerja di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja didirikan pada tanggal 4 Juli 2003 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman nomor M.05.PR.07.04 tahun 2002 tanggal 25 September 2002 dengan wilayah kerja meliputi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Jembrana Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja memiliki jumlah pegawai sebanyak 44 orang dan 9 orang pegawai pemerintah non-pegawai negeri Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja berkomitmen dalam mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Dalam melakukan proses pembangunan zona integritas Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja telah melakukan 6 area perubahan yaitu manajemen perubahan penataan tata laksana penataan sistem manajemen sumber daya manusia penguatan pengawasan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi ini Bisakah kita lakukan ini secara bersama-sama? Bisa, pasti! Saya, Jamarul Imani Huruk kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Badi berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani Saya, Selaku Kepala Tantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja berserta seluruh jajaran berkomitmen penuh dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Tandem Singaraja, bisa! Manajemen Perubahan Kepala Tantor Imigrasi Singaraja berkomitmen penuh dalam membangun zona integritas bersama dengan seluruh jajaran pegawai penguatan komitmen Sosialisasi Zona Integritas Penandatanganan Pakta Integritas Pembentukan Tim Zona Integritas dan Sosialisasi melalui media cetak, website, dan media sosial Manajemen Penataan Tata Laksana Penggunaan Si Sumater dan Simpel sebagai sarana penunjang aktivitas kedinasan bagi para pegawai Penggunaan Simking Kesi 2 untuk pelayanan paspor Republik Indonesia dan pelayanan izin tinggal keimigrasian dan aplikasi antrian paspor online Keterbukaan Informasi Publik dan Media Sosial sebagai sarana penyebaran informasi Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Pola Mutasi Internal berdasarkan analisa kebutuhan dan transparansi kualifikasi Pemberian reward dan punishment kepada pegawai Peningkatan kompetensi berupa pelatihan komunikasi publik dan hospitaliti Penguatan Akuntabilitas Imerja Keterlibatan pimpinan dalam rencana kerja Press Rilis Koordinasi dengan pimpinan daerah serta transparansi anggaran Penguatan Pengawasan Imigrasi merespon dengan pencantuman nomor telepon pengaduan di area unit kerja Public Campaign meliputi slogan anti korupsi di unit kerja kantor imigrasi sinaraja Peningkatan Pelayanan Public Peningkatan sarana dan prasarana mulai dari akses wifi gratis area merokok dan tempat cuci tangan area parkir untuk pembohonan di kabel fasilitas tempat ibadah fasilitas parkir gratis fasilitas parkir khusus pegawai teladan bud PT.Pos Indonesia dan area bermain anak key success factor Inovasi layanan Inovasi layanan Meliputi Duta layanan Singaraja pencegahan pelanggaran Layanan paspor darurat Layanan prioritas bagi kelompok rentan Helpdesk pendaftaran paspor online Pelayanan pada jam istirahat Pelayanan percepatan paspor hilang atau rusak Pembayaran dan pengiriman paspor melalui kantor pros Mal pelayanan publik pada Kabupaten Karangasem Peningkatan sarana dan prasarana juga selalu dilakukan pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja Strategi komunikasi Strategi inovasi dengan melakukan pembagian grosur Program pengabdian masyarakat Monet berkelanjutan Penanatanganan komitmen bersama pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja Diikuti oleh seluruh pegawai Mulai dari kepala kantor hingga pegawai pemerintah dan pegawai negeri Apa kata masyarakat terhadap pelayanan pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja? Saya merasa sangat senang sekali dengan kunjungan pihak imigrasi Senera Jaya yang sangat baik dan sangat lama memberikan informasi-informasi Tentang hukum dan semuanya yang legal ya berlaku Jadi saya merasa sangat senang dan sangat merasa dibantu ya dengan kehadiran mereka Saya sangat senang sekali Terima kasih banyak semuanya Saya sangat terima kasih kepada tim tim Singaraja Mereka sangat pribadi dan juga sangat profesional Terima kasih agang Terima kasih agang Terima kasih makers Terima kasih kepada kantor petugas dari kantor imigrasi Singaraja yang sudah peluangkan waktu untuk menatangi datang ke rumah kami Jadi untuk pengurusan paspor anak kami, kita hanya kami berterima kasih karena sudi kiranya dari petugas dari imigrasi Singaraja Istilahnya mau jemput bola untuk melayani masyarakat dalam pengurusan paspor mengingat sekarang musim COVID-19 Jadi kami merasa terbantu sekali, istilahnya diperingat dengan petugas yang datang ke rumah kami Jadi untuk pengurusan paspor anak kami bisa selesai dengan bagus, baik Jadi terima kasih, sekali lagi kami ucapkan kepada petugas dari kantor imigrasi Singaraja, terima kasih Selamat siang Pak Ya selamat siang Boleh tahu ini Bapak siapa? Muhammad Rafi Siang ini ada pengacuan penggunaan paspor baru? Paspor baru, paspor anak saya Bagaimana Pak, kesan atau kesannya Bapak terhadap pelayanan di kantor imigrasi Singaraja Bagi hal jam istirahat ini, jadi kita main di kantor imigrasi, bagaimana ke tangan Pak? Ya, Alhamdulillah saya sangat positif, nanti ketika istirahat pun kami mestirkan pendidikan layanan Yang mestinya kan taruh istirahat ini Terima kasih atas pelayanan dari kantor imigrasi Terima kasih Pak Terima kasih, nama saya Maril Kudiasen Di sini saya mengurus paspor saya yang hilang Dari masuk ke kantor imigrasi sudah disambut dengan baik Dan Bawainya juga sangat-sangat santun dan sopan Dia mengarahkan kemana-kemana saya harus mengurus Dan itu sangat-sangat mudah dan sangat cepat prosesnya Tidak sampai berdiri-diri, cuma sampai 3 jam saya mengurus sudah saya langsung kutuk Dan itu memang-memang luar biasa bagi saya Lain dengan dulu, kalau dulu disini pengurusannya sangat-sangat berdiri-diri Saya bolak-balik ke kantor imigrasi bisa sampai 1 minggu selesai Dan sekarang cuma 1 hari, tidak ada satu hari, cuma 3 jam sudah selesai Sangat-sangat mantap, sangat-sangat luar biasa Kemajuan dari tugas imigrasi di sini dalam pengurusan paspor Terima kasih atas pelayanannya Memang-memang jos imigrasi singa raja Terima kasih Hi наш keresong Saya nomin luminik新 ke surprised Kristian Saya standing here in the immigration office of singa raja This is a very, very nice office. It's just been recently renovated and it really is absolutely perfect. The staff here is very friendly. They all speak English very well. The service is very, very excellent. I'm very happy with this. I am here on social visa and always being helped very well. There has never been longer than five work days. Which is fantastic. It's really easy. It's a really easy process. They're always helpful and if I did something wrong, like one time I did with blue ink, then they tell me and I just need to do it again. They are always very friendly. Always friendly, yeah. All friendly and all professional. It's amazing book people... You are all friendly, yeah. Ment 건 없�ation. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton